Intro Di kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Mawarujambi, polisi baru saja menangkap pelaku pencuri motor milik mantan bosnya sendiri. Bambang Setiawan tersangka yang juga pelaku kasus pencurian motor di kawasan desa Kota Karang, kecamatan Kumpeulu, Mawarujambi, terus menutupi wajahnya saat digiring polisi menuju tempat ekspos di Mapolres, Mawarujambi, Rabu Pagi, dengan kondisi tangan di Borgol. Ia ditangkap, lantaran diketahui mencuri satu unit sepeda motor jenis kupi berwarna hitam putih yang tidak lain milik mantan bosnya sendiri. Kasusnya terjadi sekitar pertengahan Februari lalu, di mana saat motor sedang terparkir di garasi ruko milik korban yang bernama Parman. Pelaku secara tiba-tiba masuk mengambil kunci lalu membawa kabur motor. Dua hari kemudian, korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Setelah menerima laporan dari korban, kepolisian Polsek Kumpeulu bergerak cepat mengusut kasus ini. Alhasil, tersangka Bambang akhirnya diringkus pada Senin Dinihari di kawasan desa Sidomuktik, kecamatan Sungai Gelam. Uniknya, pelaku Bambang saat hendak ditangkap sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian di kediaman neneknya. Selain tersangka, polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Honda Scoopy berikut satu lembar STNK-nya. Akibat ulahnya, Bambang kini terpaksa merasakan dinginnya ruangan sel tahanan Mapolres Marejambi. Ia dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pada saat motor di bawah, ada lihat dan kelakuan untuk mengambil. Kemudian dia ikut ke rumahnya, ikut ke rumahnya korban. Jadi dia lihat motor ditaruh di gerasi, kunci motor diatakan dalam kamar. Nah setelah tersangka, pada saat lengah itu diambil dengan dia, masih sempat diteriakin oleh saudara saksi, eh hormat! Dari Jambi, Jeki Santoso Tribrata TV, Salam Tribrata!